Tengah dihebohkan dengan fenomena sebuah telaga yang airnya berubah menjadi warna biru. Kondisi tersebut membuat warga ramai berdatangan kemudian mengungkahnya ke media sosial hingga viral. Inilah sebuah telaga kecil di tengah perkebunan sawit warga di desa Talangboseng, kebupaten Bengkulu, tengah Bengkulu. Keberadaan telaga kecil itu mendadak menggemparkan warga lantaran warna airnya yang tiba-tiba berubah menjadi biru. Fenomena ini membuat banyak warga berdatangan untuk melihat lebih dekat telaga tersebut, lalu mengungkahnya ke media sosial hingga viral. Dia ada melihat warna biru air itu, jadi langsung telah dipiralkan, jadi setelah viral itu saya langsung menuju ke kebun ini. Memang benar ada hanya air warna biru. Memang dari awal dulu air ini jernih, gak ada warna biru kayak gini, jadi termasuk agak heran lah gitu. Lantaran dirasa cukup unik dan janggal. Sebagian warga dan pengunjung yang datang mencoba mengambil air tersebut untuk dibawa pulang. Sebagian lainnya sengaja membasuh muka dan kakinya karena beranggapan air tersebut memiliki khasiat. Awalnya nengok di Facebook, nengok di Facebook, jadi merasa penasaran, jadi kepingin, jadi air lantar ke telaga biru. Kabarnya memang ada apa, benar ada, ternyata ada. Walaupun jalannya belok-belok, dicari pas ketemu. Alhamdulillah ternyata benar ini. Sangat bagus, diperhatikan cuma kurang dibersihin aja ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Desa Setempat telah mengambil sampel air telaga tersebut untuk diperiksa ke laboratorium oleh dinas terkait. Jika nantinya hasil tes tidak menunjukkan adanya pengaruh kimia berbahaya, pihak desa akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Setempat untuk menjadikan telaga tersebut sebagai objek wisata. Heri Susanto melaporkan dari Kebupaten Bengkulu, Tengah Bengkulu.